Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Linda Nurana Yassari Anissa Dengan NIM 18030015 Disini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat Tentang sistem pakar diagnosa kesehatan para penumpang Lion Air Aplikasi ini dibuat untuk para penumpang yang akan berpergian Menggunakan pesawat Lion Air untuk di data gejala yang dirasakan Sebelum itu penumpang diharuskan mengisi data diri dan menjawab pertanyaan dengan jujur Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara Pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan Lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona Maka dari itu aplikasi ini dibuat agar mencegahnya penularan virus corona dengan menjaga jarak Agar tidak bersentuhan secara langsung dengan orang lain Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk mendata para penumpang Lion Air Untuk mencegah penularan COVID-19 yang sedang meningkat di Indonesia Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah para penumpang untuk mengecek kesehatan Dan mempermudah awak kabin untuk mendata para penumpang dengan cara mengisi pertanyaan yang ada Agar tidak bersentuhan dan terhindar dari penyebaran virus Di sini terdapat tiga hasil diagnosa Yang pertama nama penyakit flu Sarannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat Istirahat yang cukup dan usahakan udara tetap lembab Lakukan kebiasaan hidup bersih dan jangan lupa tetap selalu mencuci tangan Dan yang kedua adalah gejala umum COVID-19 Di sini disarankan untuk karantina mandiri selama 14 hari Dan selalu mencuci tangan dan hidup sehat dan makan makanan yang bergizi Agar daya tahan tubuh tetap kuat Dan dianjurkan untuk tidak melanjutkan penerbangan selanjutnya Yang ketiga demam Di sini sarannya untuk beristirahat yang cukup Minum air putih yang cukup dan mengkonsumsi obat penurun panas Dan juga sama seperti gejala umum COVID-19 Tidak dianjurkan untuk melanjutkan perjalanan Karena untuk mencegah penularan COVID-19 Di sini kita mulai Pengisian data diri Jadi di sini ada ID, ada nama, keberangkatan, tujuan, dan maskapai Jadi di data diri ini kita harus mengisi dengan sesuai nama diri kita Yang asli atau yang lengkap Kemudian keberangkatan Semisal kita keberangkatannya dari Yogyakarta Di sini ditulis Yogyakarta Atau kita dari Medan Di sini kita tulisnya Medan Dan tujuan Tujuan di sini sesuai tujuan kita Semisal kita tujuannya Banjarmasin Di sini ditulis Banjarmasin Dan maskapai Ini tergantung kita naik penerbangannya apa Semisal di sini naik Sriwijaya Di sini ditulis Sriwijaya Atau Lion di sini tulis Lion Jadi seperti ini contohnya Saya masukkan ID ID-nya 10DNA Kemudian saya masukkan nama Di sini saya masukkan nama saya Nama lengkap Dinda Nur Ain Ashari Anissa Kemudian saya keberangkatan Di sini saya keberangkatan dari Yogyakarta Jadi semisal ada yang Dari Medan Di sini ditulis Medan Atau dari Jakarta Di sini ditulis Jakarta Jadi sesuai dari keberangkatan kita Di sini saya Yogyakarta Dan tujuan Di sini tujuan sesuai dengan Tujuan kita Semisal di sini tujuannya Bali Di sini tulis Bali Semisal tujuannya Tarakan Di sini tulis Tarakan Pilih di sini saya tujuannya Balik papan Jadi saya pilih di sini balik papan Kemudian maskapai Di sini maskapai Semisal LNR Ditulis LNR Dan sebaliknya Semisal Sriwijaya Ditulis Sriwijaya Di sini saya gunakan Translustrasi Garuda Oke Dicek kembali ID-nya 10DNAAA Namanya Dindanur Renasari Anissa Keberangkatan Yogyakarta Tujuan balik papan Dan maskapai Garuda Dan kemudian kita scroll ke bawah Di sini ada pilihan gejala yang dialami Di sini ada suhu tubuh di atas rata-rata Batuk kering Pilek Diare Hilangnya indera perasa atau penciuman Sakit kepala Nyeri dada atau rasa tertekan pada dada Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak Rasa tidak nyaman dan nyeri Kesulitan bernafas atau sesak nafas Nyeri tenggorokan Konjunktivitis Namata merah Kelelahan Mual muntah dan napsumakan menurun Dan menggigil Jadi di sini Sebisa mungkin Yang dipilih sesuai dengan keadaan yang sekarang Jadi apa yang sedang dirasakan diri kita Semisal tubuh kita Lagi tidak enak Atau lagi kelelahan Di sini centang yang sesuai di diri kita Yang kita rasakan Jadi gejala Semisal saya memilih gejala suhu tubuh di atas rata-rata Kemudian sakit kepala Dan menggigil Di sini saya gejalanya ada tiga Kemudian saya pencisa smith Di sini akan muncul Hasil diagnosa penumpang Jadi di sini akan keluar Hasil identitas penumpang Sesuai dengan yang kita isi di data diri tadi Kayak saya tadi Isinya nama Dinda Nurena Sari Anissa Keberangkatan Yogyakarta Tujuan balik papan mas kapai Garuda Dan gejala yang dialami penumpang Di sini yang seperti yang sebelumnya tadi Kita memilih Sesuai apa yang kita rasakan Dan apa yang sedang di diri kita Mengalami gejala apa Jadi di sini tadi saya memilih Suhu badan di atas rata-rata Sakit kepala Kemudian menggigil Terus Penyakit yang dialami Ternyata demam Gejala yang dialami Suhu badan tinggi di atas rata-rata Sakit kepala Dan menggigil Solusinya Diatasi dengan beristirahat Minum air putih yang cukup Dan mengkonsumsi obat penurun panas Dan juga tidak dianjurkan Untuk melanjutkan penerbangan Karena harus karantina diri Selama 14 hari Karena demam itu Sudah termasuk Dengan gejala umum corona Tapi tidak bisa disimpulkan Bahwa itu Corona positif Atau tidaknya Jadi Dianjurkan untuk Karantina selama 14 hari itu Agar kita melihat Daya tahan tubuh kita itu Makin naik Apa menurun Jadi Kalau bisa Semisal nanti dia Selama 14 hari Tidak mengalami gejala Apa-apa lagi Bisa untuk Melanjutkan penerbangan Yang dituju Tapi di Lain waktu Jadi Sebisa mungkin Saran saya Jika ingin berpergian Keluar kota Atau mau pulang kampung Untuk tetap menjaga Kesehatan Dan Dari jauh-jauh hari itu Untuk mempersiapkan Semuanya Jadi Kalau bisa Diri kita itu Sudah sehat Tidak ada gejala-gejala Demam Atau flu Atau batuk Atau merasa Kelalahan Jadi sebisa mungkin itu Sudah dipersiapkan Jauh-jauh hari Kalau diri kita itu Sudah sehat Jadi Agar kita terhindar Dari Corona Dari virus-virus Yang Akan nyerang diri kita Kalau kita lagi Daya tahan tubuhnya Lagi jatuh Jadi sebisa mungkin Dari jauh-jauh hari Diri kita Sudah harus sehat Harus Dipersiapkan semuanya Jadi Pada saat perjalanan Kita lolos-lolos aja Jadi Jadi gak ada Yang harus Ditunda-tunda lagi Mungkin Itu aja Sekian Yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe Jangan lupa di komen Terima kasih Terima kasih.